Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijawakan dari segala merah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbalah alamin Oke guys disini ada sebuah Dari kesan daripada kawan-kawan sekalian Di kolom komentar Youtube Disini ada Brozamri Finot Pengalaman dan kepentingan sebarkan Islam Daripada Sinar Kuliah Channel Jangan lupa untuk like share komennya Kepada Sinar Kuliah Channel Dan jangan lupa juga untuk share video-videonya Ke sosial media teman-teman sekalian Karena nge-share dakwah itu Kita juga berpahala macam itu Oke jom kita tengok videonya let's go Tonton kasut Perlu tak kita dakwah dekat masyarakat bukan Islam Perlu ke tak? Perlu Ke tak perlu? Oke saya nak cerita sedikit Tuan-tuan tengok Saya ni dilahirkan dalam keluarga seorang yang bukan beragama Islam Mak saya Hindu Bapak saya Kristian Pada asalnya Dan saya lahir dalam keluarga tersebut Masa saya lahir sebagai seorang Hindu Ataupun seorang Kristian Saya minta ke dekat Allah Untuk saya dilahirkan dalam keluarga Kristian? Tak Saya minta ke? Tak minta Tak kan? Sebab sebelum saya lahir Saya tak isi borang tuan-tuan Kan? Saya tak isi borang Saya nak lahir dalam keluarga Mana? Tonton ni beruntung tau Sangat beruntung Tonton bayangkan kalau Dalam hidup saya tuan-tuan Saya cerita sikit tentang diri saya Dalam hidup saya ini Datangnya seorang insan Macam tuan-tuan Jumpa dengan saya Ketika umur saya 13 tahun Menjadi rapat dengan saya Dia orang masjid 5 waktu disembayangkan masjid Kami sangat rapat Sebab hari ni kita fikir Bila kita nak buat dakwah ni tuan-tuan Kita mesti kena tahu banyak benda Kena jadi macam doktor sakit naik Kena tahu chapter number What's number Chapter number What's number Kena hafal semua Bahu boleh buat Dakwah Sebenarnya tidak Pakcik ni tuan-tuan Apa dia buat Dia rapat dengan saya Rapatnya kami ni tuan-tuan Isteri dia ajar mengaji Dekat budak-budak kampung Saya selalu pergi rumah dia Isteri dia akan ajar saya pun mengaji Allah Saya belum masuk Islam ketika itu Bila tiba waktu solat Dia akan pergi masjid Kalau dia nampak saya Saya kalau adakan situ Dia akan ajak saya pun pergi masjid Sampaikan orang-orang masjid Fikir saya ni anak mama Nak mama Dah kerap sangat dekat Dekat masjid Menyebabkan sebelum saya masuk Islam Saya dah hafal surah-surah lazim Sebelum saya masuk Islam Saya dah tahu banyak benda Saya dengan dia rapat Dia macam dah jadi macam Bapak angkat saya Masa saya tingkatan tiga Ada sekarang ni cuti sekolah Cuti hujung tahun Dia tanya dengan saya Ada nak pergi mana-mana ke Saya kata tak ada Dia kata besok awak siap-siap bawa sarung Saya ingatkan dia nak bawa saya pergi mandi Ulu Bendul Dekat Negeri Sembilan Dia ada satu tempat mandi Rupanya dia bawa saya pergi hospital Bawa pergi sunat Belum masuk Islam Belum masuk Belum masuk Islam Rapatnya kita orang sampai ke tahap Begitu Menyebabkan saya mula kenal dengan dia Dan saya mula kenal satu agama yang baru Saya pula dah fikir Macam mana ni boleh ada banyak agama ni Confuse Belum mak Hindu Belum bapak Kristian Ada pula Islam lagi Lagi confused Sebab apa confused Sebab tak mungkin semua agama ni Boleh jadi betul dalam waktu yang sama Betul Sebab ajaran asas di dalam setiap agama ni Berbeza Konsep ketuhanan di dalam setiap agama ni Berbeza So bila dia berbeza tuan-tuan Tak mungkin dia Tak mungkin tiga-tiga ni boleh jadi betul Secara logiknya Dia sama ada Islam betul Ataupun yang lain Salah Kalau yang lain betul Yang ini Salah Betul ke tak Sebab Tengok orang Hindu Tuan-tuan tahu tak orang Hindu dia percaya ada berapa Tuhan Daripada 330 juta Tuhan Oh Banyak sangat Saya duduk fikir Kalau saya sembah satu Tuhan satu hari sampai mati tak habis Orang Kristian pula dia percaya Tiga dalam Satu Betul ke tak? Kalau tuan-tuan tanya dengan dia Dia tak kata tiga Tuhan Dia kata Satu Tuhan Betul Tuhan Tapi Ada Tiga Tiga Dan orang Islam pula kata Tuhan hanya Satu Tidak ada syarat tambahan Betul ke tak? Betul ke tak? Okey Sekarang ni tiga-tiga ni tak boleh jadi betul dalam waktu yang sama Sama ada Tuhan tu mesti kena Tiga ratu juta Kalau tak Tuhan kena tiga dalam satu Ataupun Tuhan tu hanya satu Tak mungkin tiga-tiga boleh jadi Betul Tapi cuba tuan-tuan fikir Kalau saya tak kenal Pakcik Anip Rasa-rasa boleh tak saya fikir benda ni? Rasa-rasa saya fikir tak benda ni? Saya fikir tak? Dia yang buat saya fikir Kalau saya tak jumpa dia Saya pun mungkin tak Tak fikir Boleh faham tak tuan-tuan? Apa yang dia buat dia rapat dengan saya Kemudian dia buat saya ber Berfikir Kemudian kita mula belajar Lepas mula belajar Saya rasa agama Islam adalah agama yang paling logik Dan boleh diterima oleh akal Yang waras Saya skip cerita tu Cerita dia panjang Saya skip Cerita Dan kemudian ketika umur saya 16 Saya telah memuluk agama Agama Islam Saya ni tuan-tuan Alhamdulillah Orang yang beruntung Dapat jumpa dengan seorang Yang mana jiwa dia ada jiwa dakwah Nak buat dakwah dengan saya Menyebabkan saya hari ini Menjadi seorang muslim Bagaimana dengan ramai orang Dekat luar sana tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Selepas saya memulak agama Islam Saya jadi sedih Tahu tak kenapa saya sedih? Dan perasaan ni Tuan-tuan takkan rasa pun Cubalah macam mana pun Takkan rasa Saya sedih tahu pasal apa Sebab Saya duk fikir sekarang Keadaan mak bapak saya macam mana Bagaimana keadaan adik-beradik saya Betul Bagaimana keadaan sedara-mara saya Rakan-rakan saya Yang mana saya tahu Ada di kalangan mereka Yang akhlaknya jauh lebih baik Daripada akhlak orang yang lain Islam tu sendiri Dan saya tak rasa Dan saya tahu Kalau mereka kekal Menyirikan Allah SWT Tempat mereka adalah Di neraka selama-lamanya Tak boleh tidur tuan-tuan Sebab Mereka orang tu Darah daging kita tahu Orang yang berkorban Demi kita Cuba bayangkan Kalau kita tahu Ada ahli keluarga kita Yang sedang menuju Ke neraka Allah SWT Bagaimana kita nak tidur Nyenyak tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Selepas saya memulak Agama Islam Berapa kali tengah malam Tak boleh nak tidur tahu Mengadu dengan Allah SWT Sepertimana kau telah Datangkan dalam hidup aku Pakcik Anib Kau datanglah Seorang Di dalam kehidupan Mak bapak aku Adik beradik aku Agar mereka juga Boleh mengenali Agam yang benar Seperti mana kau Tujukkan pada aku Umur 16 tahun Tuan-tuan Tuan-tuan rasa Apa yang saya boleh buat Saya kalau cerita Banyak pasal benda ini Saya akan jadi sebab Sebab tahu Sebab saya tahu Apa yang saya lalui Umur 16 tahun Bagaimana saya nak Beritahu dekat mereka Apa yang mereka Buat itu Tak betul Buat macam-macam Cara Sebab hari ini Kalau nak buat Dawah Kita akan bagi Macam-macam Alasan Tuan-tuan Macam-macam Alasan kita akan Bagi Kita tak ada Itulah Kita tak ada Inilah Kita tak tahu Itulah Kita tak tahu Inilah Itulah Inilah Aku bukan India Aku bukan Cina Macam orang Orang yang datang Buat dawah Dekat tanah Melayu Orang Melayu Orang Melayu Ke yang Sampahkan Islam Ke tanah Melayu Orang Cina Ke yang Sampahkan Islam Ke tanah Besar Cina Orang India Ke yang Sampahkan Islam Ke India Bukan Tapi hari ini Kita akan bagi Pelbagai alasan Tuan-tuan Untuk melarikan Diri kita Daripada tanggungjawab Kita Dan Saya tidak Nafikan Tuan-tuan Di dalam saya Dalam proses Nak memberitahu Islam kepada Ahli keluarga saya Orang-orang Masjid banyak Yang membantu Ramai orang Membantu Saya ajak Dua orang Datang ke rumah Bincang dengan Mak bapak saya Dan sebagainya Saya skip Cerita Dah hari ini Tuan-tuan Mak bapak saya Adik beradik saya Semua telah pun Menjadi seorang Muslim Allahu Akbar Bukan sebab Tuan-tuan kena faham Bukan sebab saya Tuan-tuan Bukan sebab saya Yang Hebat ke Bukan sebab saya Dan sebagainya Tak ada Saya punya kerja Apa tuan-tuan Kerja saya Menyampaikan Risalah Islam Kepada mereka Yang bagi hidayah Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Kalau kita tak Buat kerja kita Untuk menyampaikan Risalah tadi Bagaimana kita Harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Nak bagi hidayah dia Kerja kita Kita tak buat Betul Dan kami yang lahir Dalam keluarga Bukan Islam Ini Kami tak minta pun Untuk kami dilahirkan Dalam keluarga Islam Dan secara default Secara kebetulan Bila dia lahir sebagai Bukan Islam Contoh kalau dia lahir Hindu Dia membesar sebagai Hindu Dia beri Dia diberi didikan Ajaran Hindu Dia duduk dengan Masyarakat Hindu Dah tentu dia akan rasa Hindu adalah agama yang betul Setuju atau tidak Setuju Sama juga satu orang Yang lahir sebagai Kristian Membesar sebagai Kristian Dia beri didikan Ajaran Kristian Duduk dengan Masyarakat Kristian Dia pun akan rasa Kristian adalah Agama yang Betul Sama juga dengan Orang Islam Lahir sebagai Islam Dia beri didikan Ajaran Islam Duduk dengan Masyarakat Islam Dia pun akan rasa Islam agama yang Betul Dan secara betulnya Memang Islam itu betul Boleh faham tak tuan-tuan Okey tuan-tuan ni beruntung tak Beruntung ke tak Sangat-sangat beruntung Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Satu niamat yang Paling besar Kepada tuan-tuan dan perempuan Tanpa tuan-tuan minta Iaitu niamat Iman Dan Islam Tanpa tuan-tuan minta Telah dapat Secara FOC Tahu FOC tu apa Free of Charge Secara percuma Allah dah bagi Okey bagaimana pula Keadaan Mereka yang lahir Sebagai seorang bukan Islam Dia pula rasa Agama dia betul Sebab Bila kita jumpa Dengan orang bukan Islam Kita akan cakap Dialah agama tak betul Dialah kena cari kebenaran Oke guys sudah selesai videonya So itulah tadi Bro Zamri Vino Bahwasannya menjelaskan Kalau kita itu Da'wah Islam kepada non-muslim Itu sangat-sangat perlu Guys Dan disitu Ya Yang dialami oleh Bro Zamri Vino Ini Bahwasannya beliau ini Dah macam Diasuh oleh Istilahnya Seorang muslim Macam tu Dan beliau juga Dari kecil Belajar Membaca Al-Quran Dan juga istilahnya Dari kecil Belajar masuk masjid Dan lain sebagainya So Allahu Akbar Memang betul lah guys Kita berda'wah Bukan hanya untuk Pengetahuan kita Maksudnya adalah Ilmu yang tinggi Ilmu yang banyak Kita da'wah tak Tapi da'wah itu Dimulai daripada Yang kecil Macam menasihati Macam mengajak kebaikan Itu je Kalau kita boleh Manajemen dalam da'wah itu Seperti itu Maka insya Allah Hidup kita akan tenang Karena tugas kita Sebagai muslim adalah Wata'wah sawbil haqqi Wata'wah sawbil sabar juga Nah Terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!